Lionel Messi bukan cuma cetak gol bagi timnas Argentina dalam laga Piala Dunia 2022, juga ikut andil sebabkan timnya kebobolan oleh timnas Arab Saudi. Lionel Messi dan timnas Argentina membuka perjalanan di Piala Dunia 2022 secara mengejutkan karena dihajar timnas Arab Saudi. Timnas Arab Saudi pun menjadi negara Asia pertama yang berhasil mengalahkan timnas Argentina di ajang Piala Dunia. Di Stadion Lusail pada Selasa 22 November 2022, timnas Argentina menyerah dengan skor 1-2. Satu-satunya gol Albi Keleste dicetak Lionel Messi lewat eksekusi penalti ke gawang timnas Arab Saudi pada menit ke-10. Namun di babak kedua si elang hijau julukan timnas Arab Saudi membalikkan kedudukan Tia Dwi Gol kilat dalam interval 5 menit. Naas bagi Lionel Messi secara tidak langsung, dia juga berperan atas terciptanya gol penyama skor yang dibuat Saleh Al-Sheri pada menit ke-48. Prosesnya bermula dari kegagalan sang kapten mempertahankan bola di area tengah lapangan. Usai menerima bola dari umpan pendek Leandro Paredes, Lionel Messi kehilangan bola setelah badannya dihalangi back Arab Hasan Al-Tambakti. Bola jatuh ke kaki Abdulela Al-Malki yang langsung melepas operan ke pertahanan timnas Argentina. Di sana sudah menanti dua pemain serang Arab, Firas Al-Buraikan dan Saleh Al-Sheri yang beradu dengan tiga personel Argentina. Operan Al-Malki mengenai kaki Al-Buraikan dan diteruskan Al-Sheri dengan giringan ke kotak penalti. Al-Sheri menuntaskannya dengan tembakan presisi ke gawang Emi Martinez. Terima kasih telah menonton!